... ... Dalam rangka menyambut hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang sudah terjalin selama 65 tahun, konjen Jepang kerap kali mengadakan berbagai acara untuk memeriahkannya. Mulai dari pameran kebudayaan Jepang hingga mengenalkan langsung budaya Jepang melalui sekolah-sekolah. Pada pekan lalu, di kediamannya, Konsulat Jenderal Jepang Takeyama Kenichi menginformasikan adanya kebijakan baru dari pemerintah Jepang salah satunya mengenai aturan pembebasan visa yang bisa dilakukan secara daring. Dirinya juga mengatakan, ini bertujuan agar lebih memudahkan pengunjung serta suatu upaya pemerintah Jepang untuk menarik pengunjung dari Indonesia datang ke Jepang. VISA WIBAK atau pembebasan visa itu selama ini harus datang ke kantor kami dan menggantar bebas visa. Tapi kami sekarang menawarkan upgrade atau mengajukan di online, secara online. Jadi tidak usah datang ke kantor kami. Jadi untuk mempermudahkan, supaya mudah balik keluarga Indonesia. Jadi kami tetap akan berupaya supaya banyak Indonesia, khususnya, dan jauh timur beruntung ke Jepang. Kami juga membuat fasilitas-fasilitas selama musik ke Jepang. Jadi kami juga berupaya supaya. Selain itu, beasiswa dari pemerintah Jepang juga menjadi sorotan dalam pertemuan acara ini. Pemerintah Jepang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia untuk penawaran beasiswa lanjut kuliah di Jepang. Pendaftaran beasiswa dibuka mulai bulan April hingga Mei mendatang. Apabila tertarik, Anda bisa mengakses informasi selengkapnya melalui Instagram konjen underscore Jepang underscore Surabaya. Pemerintah Jepang sangat mengharapkan tahun ini banyak peminat berdatangan ke Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Avionopartya Dewi melaporkan. selamat menikmati. Dari Surabaya, Jepang berdapat pasang tahun ini justin. Terima kasih.